Nah ini Pak Haji nih, kalau dari masalah makan beli sendiri apa dikasih sama majikan? Ya, kalau Pak Haji tuh sarapan dikasih semua pegawai disini dikasih majikan. Oh dikasih ya? Dikasih siap suruh beli gitu, nanti makan. Oh jadi dikasih uangnya ya, jadi Pak Haji ini dikasih uangnya suruh beli gitu. Jadi Alhamdulillah dikasih ya? Ya, namanya sarapan dikakut. Iya, sarapan. Nanti siang doang kita sendiri-sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya, Abdurrahman Akam. Dan kali ini saya mau meng-share kepada kalian semua ya. Karena banyak sekali teman-teman subscriber yang menanyakan pengen kerja ke Arab Saudi. Nah seperti biasa sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Dan apabila ada yang mau tanyakan seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah bisa DM saya secara langsung. Ikutin terus video ini ya. Ini saya lagi jalan-jalan pagi nih. Seperti biasa ya di kompek mewah ya. Jadi sekarang saya berada di Haya PH 3 ya. Seperti teman-teman lihat ya. Seolah-olah ya rumahnya ini bagus-bagus sekali ya. Dan sekarang itu dijadah ditanamin popokonan ya. Banyak pohon-pohon yang sangat rindang. Ini sekarang saya mau menemui teman ya. Nah ini rumahnya nih. Jadi tempat kerjanya di sini ya. Nah ini rumah bosnya. Masya Allah atau Barakallah ya. Jadi di gerbangnya itu ada tulisan ya. Bismillah. Nah terus yang sebelahnya lagi. Masya Allah ya. Ini sirih khas orang Arab Saudi. Nah. Dan seperti biasa tuh. Di rumah orang Arab itu di temboknya atau di pagarnya itu selalu disediakan CCTV ya. Memang untuk pengamanan gitu. Karena di sini tuh nggak ada yang namanya sapam. Ya sapamnya itu ini nih CCTV ya. Ini mobilnya nih. Ini mobilnya Majda ya. Baru ini. Tapi walaupun baru ya. Di sini tuh orang Arab. Kalau mobilnya nggak tergesek aja. Nggak bahagia gitu ya. Kalau kata Kang Alman itu. Jadi kalau orang Arab mobil barunya ngegesrek itu namanya bahagia. Dan itu namanya orang Arab gitu. Ini juga Majda nih. Mobilnya ini baru. Tapi walaupun di sini mobil baru ya. Ini pelaknya nih. Ini katanya baru tiga bulan ini. Tapi pelaknya udah gasrup ya. Ini banyak tuh. Nampai ngelupas ya. Nah nanti saya mau tanya-tanya. Bapak karena lagi telepon dulu ya. Nanti saya tanya-tanya. Sekarang kita jalan-jalan dulu ke sini nih. Ambil lihat mobil ini nih. Mobil Lexus ya. Jadi yang rumah mewah seperti ini. Jadi banyak mobilnya ya. Tapi nggak pernah dimasukin ke gerasi. Di luar. Nah ini mobil Lexus. Ini saya selalu berdoa. Mudah-mudahan nanti saya bisa beli mobil di Indonesia. Amin. Doakan teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti saya sukses. Saya bisa kebeli mobil. Dan saya juga selalu mendoakan buat kalian semua. Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Dan dimudahkan segala urusannya. Dan saya doakan buat kalian. Mudah-mudahan bisa pergi haji dan memroh. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Ini Lexusnya model jadul ini. Lexus. GS300 ya. Mantep. Bodinya kinclong ya. Tapi ini ngelap-ngelapnya pakai lap biasa ya. Bukan pakai kanebo. Kalau di Indonesia. Ngelap pakai lap biasa. Kelap handuk. Mobil mewah seperti ini. Kita dimarahin itu sama pemiliknya. Tapi di sini ngelap mobil semewah apapun pakai anduk gitu ya. Dari sini ke sana ya. Perumahan mewah. Oke pokoknya ikutin terus beda ini sampai selesai ya. Nanti saya lanjut lagi. Pokoknya ikutin terus. Oke. Teman-teman dilanjut ya. Saya sudah bertemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa namanya nih? Yusuf. Siapa? Yusuf. Bapak Yusuf ya. Nah. Sekarang saya mau tanya-tanya ya. Karena banyak sekali dari teman-teman subscriber yang pengen kerja di Arab Saudi. Nah ini saya sekarang mau tanya salah satu yang kerja di Arab Saudi nih. Bagaimana nih perasaan kerja di Arab Saudi? Ya kalau perasaan sih gimana ya. Ya dibilang seneng ya kakak seneng. Dibilang kakak seneng juga karena kita harus ditutup dengan kebutuhan. Iya betul. Nah ini banyak sekali yang menanyakan ya. Bapak Yusuf. Nah ini saya mau menanyakan gaji dari pisah syarikat gitu. Nah sekarang berapa wajib? Nah itu rata-rata 1200. 200 ya. Kadang-kadang kebaikan dari kasusnya ada ditambahin 300 jadi 500. Iya gitu. Itu kotor. Kotor ya? Kotor. Sekarang biaya hidup disini per hari tuh kalau ngirit, 500 itu ngirit, itu nggak ngerokok lah. Kan kebanyakan kalau laki-laki itu kan ngerokok gitu ya. Iya gitu kan. Kalau ngerokok ya taruh 800 udah biaya hidup. Pertama kita jauh dari anak-anak istri ayo itu yang susah. Kalau gaji segitu itu. Itu kita ambil garis besarnya aja gitu. Tapi kan nasib orang kan nggak tentu. Iya betul. Kadang ada ma... Ini soalnya dapet majikannya baik, ditambahin yang banyak. Soalnya gini Pak Ji katanya. Kerja di Arab Saudi itu enak, gajinya besar gitu. Bisa ngirim tiap bulan. Kadang 4 juta, kadang 6 juta. Ya kalau saya ini, saya sudah lama ya 9 tahun rata-rata ngirim saya ya antara 5-4 setengah tiap bulan. Tiap bulan ya? Ya tiap bulan. Bahagian setengah. Nah itu teman-teman ya. Bagi kalian yang pengen tetap kerja ke Arab Saudi. Karena sekarang ini nggak ada yang namanya bisa perkepilan. Nggak ada ya. Sekarang ini bisa semua melalui syarikat ya. Syarikat itu perusahaan gitu ya. Ya semacam kalau di... Ada IGC-nya jadi... Kalau orang sini ngontrak ke syarikat sana gitu. Kembali beberapa tahun gitu. Jadi istilahnya perusahaan gitu. Nggak langsung perorangan gitu. Nah dan memang kalau kerja di Arab Saudi ini. Kalaupun gajinya kecil. Tapi kita bisa menjalankan kepada umroh ya gitu. Keuntungannya gitu. Nah itu tadi teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Bagi kalian yang mau kerja ke Arab Saudi ya. Saya bukan nakut-nakutin ya. Kalau kalian mau kerja ke Arab Saudi ya silahkan gitu. Biar tahu pengalaman di Arab Saudi. Cuma kita harus siap 24 jam disuruh. Nah iya iya. Kalau supir pribadi. Kalian itu harus siap 24 jam stand by gitu. Iya stand by. Iya. Karena memang kerjaannya itu. Kalau dipanggil sama majikan ya kita kerja ya gitu. Kalau enggak ya. Kalau enggak ya kita santai-santai gitu. Jadi. Ya berbeda dengan yang dari kerja di restoran itu kan. Ada jam kerja. Ada jam kerjaannya gitu. Ya mungkin 8 jam. Iya. Nah jadi bagi kalian yang mau kerja ke Arab Saudi yang kerjaannya supir perubahan ya kerjaannya itu 24 jam gitu. Bedanya di kerja supir pribadi di Indonesia sama di Saudi ya itu. Kalau di Indonesia walaupun supir perubahan kan dia ada jam kerja. Iya ada jam kerja. Masuk saya biasanya dulu waktu di Bali masuk jam 7, jam 4 sore, jam 5 udah. Karena kalau sampai jam malam ada overtime. Jadi itu kan enggak ada. Enggak ada. Paling kalau ada kebijakan itu uang bonus ya. Kadang-kadang gitu. Nasib lah gitu. Iya kalau majikannya hatinya lagi baik gitu. Baik gitu. Pasti dikasih gitu. Ya kalau hatinya lagi. Kemarinya dari kemis Jumat sampai jampak terus pulang pagi. Pulang pagi. Iya. Ya karena memang kalau di Arab Saudi ini kalau masuk hari Jumat itu udah malam pakai siang. Iya bukan. Bukan malah kita istirahat. Istirahat. Malah full kerjaan. Malah full kerjaan ya. Malah mendingan hari-hari biasa begini dia udah jam 10 atau 11 udah gitu. Nah ini saya mau tanya. Ini gimana majikan ini baik? Ya. Ya Alhamdulillah lah gitu loh daripada yang lain gitu. Anak-anak kalau dilihat. Lihat yang lain juga kadang-anak. Tapi sekalian lah bagi saya gitu daripada yang lain. Nah ini masih ada hadiahnya gitu. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Nah ini Pak Haji nih. Kalau dari masalah makan beli sendiri apa dikasih sama majikan? Saya. Kalau Pak Haji tuh sarapan. Dikasih. Semua pegawai disini. Dikasih majikan. Oh dikasih ya. Dikasih. Siap suruh beli gitu. Jadi dikasih uangnya ya. Jadi Pak Haji nih dikasih uangnya. Suruh beli gitu. Jadi Alhamdulillah dikasih ya. Sarapan ditanggung. Iya sarapan. Nanti siang doang kita beli sendiri. Sendiri ya. Kalau dipergisian majikan juga dikasih. Pak Haji udah berapa tahun disini? 9. 9 tahun ya. Dari tahun 2010 aja saya. Tapi tiap 2 tahun sekali dikasih pulang. Alhamdulillah lah. Terserah kadang-kadang kita mau setah setengah ingin pulang. Minta izin. Jadi Bapak ini sudah 9 tahun. Jadi sudah 9 tahun ya kerja di Arab Saudi. Tapi Alhamdulillah selalu dikasih pulang setiap 2 tahun sekali. Ataupun 1 tahun setengah ya. Tergantung minta pulangnya gitu. Nah itu tadi teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Pak Haji ya. Oke. Bagi teman-teman yang mau kerja di Arab Saudi. Bagi yang mau kerja di Arab Saudi. Jadi saya... Bisa dipikir-pikir gitu. Iya. Bisa dipikir-pikir dulu lah. Jadi kalau misalkan di Indonesia sudah punya pekerjaan. Ini ya mending di Indonesia aja Pak Haji ya. Sekarang kalau kita mau berangkat ke sini. Ditung dengan biayanya dia mau ke sini berapa gitu loh. Iya biayanya itu. Biayanya sekarang dia maunya kerja setahun. Balik gak itu biaya? Iya gak. Harus di... Soalnya saya dulu di sini ini calling bisa. Jadi gak biaya saya. Tama. Jika saya ini saya di calling. Jadi calling bisa ya. Iya. Jadi saya gak biaya biaya. Cuma medikal doang. Jadi buat teman-teman yang mau kerja ke Arab Saudi dengan menggunakan biaya sendiri. Dua tahun ini gak bakalan terpulihkan gitu. Bisa terpulihkan? Iya gak bisa. Minimal harus empat tahun dulu baru cuti gitu. Sekarang gak tau berapa biaya bisa? Ini kemarin saya juga habis. Kemarin saya berangkat ke sini kan saya calling bisa. Habis berapa? 35. Itu majikan gak? Yang ngasih biaya cuma kasih bisa doang? Pokoknya semua ditanggung sama majikan. Itu masih habis 35? Iya. 35 tau berapa. Pokoknya saya dikasih saya. Kakak sayang yang ngasihnya ke sponsor langsung gitu. Pokoknya saya mati. Tinggal berangkat ya? Tinggal berangkat aja duduk gitu. Jadi tanggung majikan juga. Iya. Sayang sayang gitu. Oke teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya pamit. Ambul Rokman. Jangan lupa like, komen, dan silahkan share, dan di subscribe juga. Dan apabila ada yang bertanyakan seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah. Bisa DM saya secara langsung. Badi, Badi. Sama-sama. Moga sukses. Tambah banyak sekeratnya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiitغ kepada arrayu wabarakatuh.